Kegiatan ini melibatkan siswa SMA Negeri 1 pemekasan dalam upaya perubahan perilaku di masa pandemi. Pada kegiatan ini, siswa mampu berbagi peran sehingga dapat terbentuk kepeloporan aspek kepatuhan dan pelanggaran dalam pelaksanaan prokes penanganan COVID-19. Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari kegiatan pelatihan siswa terkait SOP yang digunakan sekolah. Pada kegiatan ini, siswa dapat berperan menjadi agen perubahan di sekolah dengan berbagai kegiatan mulai dari pemantauan kesehatan dan penanganan kejadian kasus COVID-19. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sudah terprogram juga sebenarnya, maka selanjutnya akan dilaksanakan kampanye KIE, kampanye komunikasi, informasi, dan edukasi kaitannya dengan masalah ketaatan dalam pelaksanaan prokes, sehingga nanti betul-betul tercapai yang namanya perubahan perilaku hadapi COVID-19. Karena melalui aspek sosialisasi, saling mengekalkan antar teman, kemudian ada sosialisasi melalui TikTok, melalui Youtube, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah kesadaran atau knowledge minimalnya pengetahuan tentang bagaimana COVID-19 itu betul-betul berbahaya. Di SMA Negeri 1, pemekasan ini setelah adanya program ubah yang digagas oleh MDMC telah terlihat perubahan perilaku warga sekolah. Mulai dari pengetahuan dan keterampilannya menangani kejadian kasus COVID-19. Kepala SMA Negeri 1, pemekasan Mohamad Arifin menyampaikan sudah 75 persen perubahan yang dirasakan oleh warga sekolah sejak adanya program ubah. Harapannya kekurangan yang masih ada seperti pola perilaku penerapan prokes di sekolah dapat konsisten dan berkesinambungan. Setelah mengikuti kegiatan program ubah ini, hal-hal yang masih kurang sempurna tadi, yang 25 persennya itu bisa menjadi lebih sempurna, terutama di sini adalah dalam perubahan pola laku perilaku anak yang selama ini, yang 25 persen itu masih belum konsisten dengan tentang pakai maskernya, cuci tangannya, kemudian juga jaga jaraknya. Nah dengan adanya program ubah ini saya yakin anak-anak itu akan banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi, karena melalui ini ada pemahaman yang lebih daripada yang sebelumnya.